Nama saya Resmin Kendi, pekerjaan saya sudah swasta. Halo, saya Suparman, saya sudah swasta. Halo, selamat siang. Nama saya Rita Sugerfi, pekerjaan di Purumah Tangga. Tujuan saya bertrading adalah mengisi waktu luang, dan saya mulai bertrading sejak awal tahun ini, tahun 2020. Dan bagaimana saya belajarnya adalah saya melalui akun demo publikasi HSB. Tujuan saya bertrading adalah untuk melakukan income tambahan. Tujuan saya bertrading bersama HSB sejak 30 Mei 2020, didantik oleh dekat-dekat yang konfisional, sehingga saya bisa mandiri sendiri. Tujuan saya bertrading adalah ingin mendapatkan penghasilan. Kenapa saya memilih aplikasi HSB Investasi? Karena di sana saya melihat banyak bonusnya. Teman-teman pasti bertanya kenapa saya pilih aplikasi HSB Investasi. Saya memilih ini trading bersama HSB karena aplikasi yang lebih simpel, semua di dalam satu program, atau kita sebut yang all-in-one. Jadi, tidak ribet, lebih gampang, gratis. Kita awal saat bertrading, saya ikut di broker lain. Tapi saya kena loss atau carding call sebanyak 3 kali. Kemudian, saya baca-baca profil tentang HSB Investasi. Saya tertarik dan saya mencoba untuk mendaftarnya. Setelah itu, ternyata benar. Kungkulnya sangat membantu, terutama buat saya yang seorang pemula. Kami yang saya gemari adalah Lucky Trader. Minggu ini saya memenangkan Lucky Trader sebanyak 2.715 dolar. Jadi, program yang paling saya gemari adalah Lucky Trader. Dan pecat luar emas, saya memenangkan pembian Lucky Trader sebanyak 1.999.92 dolar. Program di HSB Investasi yang saya sangat suka adalah Lucky Trader. Di mana jika kita trading 0,2 lot, kita dapat kesempatan untuk kode undian Lucky Trader. Dan ternyata terbukti, saya trading di HSB Investasi selama 4 hari. Saya ternyata menang undian Lucky Trader sebanyak 2.091,44 dolar. Produk pilihan saya adalah Forex, Mata Uang, Point Sterling, dan Jepang. Karena saya yakin Mata Uang Negara tersebut akan membuat kembali. Untuk trading, saya lebih memilih produk Euro USD. Kenapa saya memilih produk Euro USD? Karena lebih aman bagi saya. Untuk trading sukses, banyak membaca dan menganalisa setelah bertanya dengan senior. Selama ini saya ya, saya menganalisa. Yang paling pasti adalah selain karena investasi, kita harus mengatur keuangan dana-keuangan investasi kita. Tips kepada teman-teman trader agar tradingnya sukses. Pastikan trading bisa tanda momen yang baik. Perhatikan fundamental yang ada. Ingat, memikirkan emosi dengan benar, dengan baik. Ambil profit secukupnya saja. Ingat, jangan kiri. Terima kasih buat HSB Investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.